Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama saya Ibu Riris. Di pertemuan sembilan ini, kita akan mempelajari analisis tegangan, regangan, dan lingkaran mor. Dalam analisis regangan dan regangan, terdapat tegangan didang, tegangan utama, dan tegangan geser maksimum. Selain itu, untuk lingkaran mor sendiri, saya baru akan mengenalkan di dalam lingkaran mor untuk tegangan bidang. Tegangan normal dan geser di balok poros dan batang bisa kita hitung dengan rumus-rumus yang sebelumnya sudah saya jelaskan di pembahasan sebelum UTS. Di mana kalian bisa lihat kembali sebenarnya di buku Timosenko di bab 2.6 ataupun 3.5. Jadi, tegangan bidang sendiri itu salah satunya misalkan tegangan tarik, tegangan tekan, ataupun torsi yang sudah kalian pelajari di materi sebelum UTS. Nah, kalau misalkan bahan yang berada dalam keadaan tegangan bidang pada bidang XY, maka hanya muka X dan Y dari elemen yang mengalami tegangan. Sehingga semua tegangan bekerja sejajar sumbu X dan Y. Bisa kita lihat pada gambar ini, di mana yang A itu tijauan kita dalam bentuk tiga dimensi. Jadi, suatu elemen itu berorientasi pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Yang kedua adalah tijauan dua dimensi, elemen yang sama. Di sini adalah elemen X dan elemen Y. Sedangkan yang C adalah tijauan dimensi dengan orientasi X1, Y1, dan Z1. Nah, apabila tegangannya itu bisa kita lihat tau XY ya, tau XY di sini. Nah, bisa kita lihat di sini kan ada gambar tegangan tau XY dan tau YX. Di tau XY dan tau YX bisa kalian lihat di gambar 9.1A ataupun 9.1B, di mana nilainya adalah positif dalam arah yang terlihat pada gambar. Dan keduanya konsisten, di mana kita bisa mencatat bahwa tau XY sama dengan tau YX. Jadi, untuk memudahkannya, kalian bisa lihat yang di 9.1B, di mana kita lebih mudah melihat dalam tijauan dua dimensi dari suatu elemen. Kemudian, lanjutnya tegangan di potongan miring. Tadi saya sudah kemukakan bahwa tau XY sama dengan tau YX. Kalau dipotongan miring pun, itu juga sama di mana tau X1, Y1 sama dengan tau Y1, X1. Di mana persamaan ini dan keselimbangan elemen tersebut, kita bisa lihat bahwa tegangan geser yang bekerja di empat sisi. Jadi, saya akan kembali ke gambar ini. Jadi, tegangan, jadi sisi tersebut suatu elemen, nantinya mengalami tegangan bidang, yang diketahui apabila kita menentukan tegangan geser yang bekerja di salah satu muka tersebut. Untuk itu, kita memilih potongan elemen tegangan yang bentuknya seperti bisa kalian lihat di 9.2A. Kayakkan ke gambar 9.2A. Nah, ini potongan tegangan dan regangan di mana memiliki muka miring yang sama dengan muka X1 dari elemen miring. Dua muka lainnya dari potongan sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, kita bisa menuliskan beberapa persamaan, yaitu tegangan X1 sama dengan tegangan X kuadrat teta ditambah sigma Y atau tegangan Y sin kuadrat teta ditambah dua tegangan geser XY sin teta kos teta. Dimana tau X1Y1 sama dengan min dalam kurung sigma X ditambah sigma Y sin teta kos teta ditambah tau XY dikali kos kuadrat teta dikurang sin kuadrat teta itu menjadi sebuah persamaan yang baru. Dimana nantinya persamaan tersebut memberikan tegangan normal yang masing-masing bekerja pada bidang X1 dan dinyatakan dalam sudut teta. Dan tegangan-tegangan seperti tegangan X, tegangan Y, dan tegangan geser XY yang bekerja pada bidang X dan bidang Y. Nah, dari persamaan yang ini tadi, maka kalau misalkan bisa kita menggunakan injilitas trigonometri menjadi kos kuadrat teta sama dengan setengah dikali 1 plus kos 2 teta dikali sin kuadrat teta. Dimana kalau kita sederhanakan nantinya menjadi setengah dikali 1 min kos 2 teta dikali sin teta kos teta atau paling sederhananya lagi menjadi sama dengan setengah sin 2 teta. Kemudian kita substitusikan, maka persamaan di atas menjadi sigma X1 sama dengan sigma X ditambah sigma Y dibagi 2, ditambah sigma X dikurang sigma Y dibagi 2, kos 2 teta ditambah tau XY sin 2 teta. Ini hampir sama dengan persamaan torsi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian tau X1 Y1 sama dengan mil sigma X min sigma Y dibagi 2, sin 2 teta ditambah tau XY, kos 2 teta. sehingga kita bisa juga menulis sigma Y1 sama dengan sigma X ditambah sigma Y dibagi 2, dikurang sigma X ditambah sigma Y dibagi 2, kos 2 teta, mil tau XY sin 2 teta. sehingga nanti total dari tegangan bidang sendiri itu adalah sigma X1 ditambah sigma Y1 sama dengan sigma X ditambah sigma Y. Jadi, rumbusnya itu tidak beda jauh dengan rumbus yang tegangan geser sebelumnya. Nah, kita bisa lihat grafik tegangan geser dimana tegangan geser X1 Y1 kita bandingkan dengan sudut teta untuk sigma V sama dengan 0,2 dari sigma X dan tau XY sama dengan 0,8 kali sigma X. Nah, kemudian kasus-kasus khusus pada tegangan bidang, misalkan contohnya semua tegangan itu bekerja pada elemen XY. Nah, yang tadi gambar ini dua dimensinya, kita balik lagi, kasus khusus. Di mana nilainya itu adalah 0, kecuali tegangan normal di tegangan X atau sigma X. Maka elemen tersebut nantinya dalam keadaan tegangan uniaxial. Nah, uniaxial itu seperti apa sih? Nah, uniaxial itu kalau kita lihat di sini, kalian bisa lihat gambar 9. Di balang elemen yang berada dalam keadaan tegangan uniaxial, maka nilai elemen XY itu adalah sama dengan 0. Kemudian sigma X1 sama dengan sigma X dibagi 2 dikali 1 plus cos 2 teta. Nah, ini rumusannya menjadi seperti itu. Sedangkan OX1 Y1 sama dengan min sigma X dibagi 2 sin 2 teta. Kalian bisa lihat di rumus yang di sini, di 9.9A dan B. Kemudian kasus khusus lainnya adalah geser murni. Di mana persamaan transformasinya sigma X sama dengan 0 dan sigma Y sama dengan 0. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan persamaan sigma X1 sama dengan tau XY sin 2 teta dan tau X1 Y1 sama dengan tau XY cos 2 teta. Nantinya kita bisa melihat khusus-khusus tegangan biaxial. Biaxial itu bentuknya seperti ini. Di mana elemen XY mengalami tegangan normal dalam arah X dan Y. Tapi tidak ada tegangan geser. Jadi persamaan yang terjadi untuk tegangan biaxial diperoleh dari persamaan 9.4 yang tadi dan 9.4A ataupun 9.4B. dengan menghilangkan nilai-nilai yang mengandung tau XY. Sehingga kalau misalkan kita lihat rumusannya menjadi sigma X1 sama dengan sigma X ditambah sigma Y bagi 2 ditambah sigma X kurang sigma Y bagi 2 cos 2 teta tanpa adanya tegangan geser atau tau XY. Kemudian tau X1 Y1 sama dengan min sigma X min sigma Y bagi 2 sin 2 teta. Kemudian tegangan utama dan tegangan geser maksimum. Contohnya adalah kegagalan faetik suatu struktur seperti mesin dan pesawat terbang itu seringkali dikaitkan dengan tegangan maksimum. Sehingga besaran dan orientasinya harus ditentukan sebagai bagian dari proses desain suatu mesin ataupun suatu dari tapasiti dari pesawat terbang tersebut. Kemudian tegangan utama itu biasanya merupakan tegangan normal maksimum dan minimum yang nantinya sering disebut tegangan utama. Jadi tegangan utama itu merupakan tegangan normal nilainya bisa maksimum dan bisa minimum. Dengan mengambil turunan dari sigma X1 terhadap teta dan penyamakan yang nantinya dengan nilai 0 maka kita bisa memperoleh suatu persamaan yang digunakan untuk mencari teta. Nantinya akan menghasilkan sigma X1 maksimum ataupun minimum. Turunan tersebut, jadi kalian tidak perlu melihat bagaimana rumusan awalnya ya. Itu agak pusing. Jadi kalian langsung lotnya di sebagian sini. Tan 2 teta polar atau tan 2 teta P sama dengan 2 tau X Y dibagi sigma X dikurang sigma Y. Nah ini persamaan yang hampir sama dengan yang kalian lihat sebelumnya yang torsi dan sebagainya. Dimana selalu menggunakan nilai R. Nilai R itu selalu positif. Dimana R sama dengan akar dari sigma X min sigma Y bagi 2 kuadrat ditambah tau X Y kuadrat. Sekarang kita akan mendapatkan rumus sigma 1 sama dengan sigma X ditambah sigma Y bagi 2 kuadrat ditambah tau X Y kuadrat. Kita masukkan lagi, nanti kita akan mendapatkan rumus sigma 2 sama dengan sigma X ditambah sigma Y bagi 2 dikurang akar dari sigma X min sigma Y bagi 2 kuadrat ditambah tau X Y kuadrat. Dan sigma 1 tambah sigma 2 itu sama dengan sigma X ditambah sigma Y. Sehingga nantinya kita bisa mendapatkan rumus tegangan utama yaitu sigma 1 2 sama dengan sigma X ditambah sigma Y dibagi 2 plus minus akar dari sigma X dikurang sigma Y bagi 2 kuadrat ditambah tau X Y kuadrat. Metode lain kita bisa meletukkan dengan sudut utama dimana nanti kita akan mendapatkan kos 2 theta P1 sama dengan sigma X dikurang sigma Y dibagi 2 R. Dua jari-jari besar ya. Atau sin 2 theta P1 sama dengan tau X Y dibagi dengan R. Nah, kita lihat bagian yang elemen judi aksial dan bi aksial. Kita lihat di sini. Bahwa bidang-bidang utama untuk elemen-elemen yang berada dalam keadaan tegangan uni aksial dan tegangan bi aksial adalah bidang-bidang X dan bidang Y itu sendiri. Karena tan 2 theta P sama dengan 0, maka kedua harga theta P adalah 0 derajat dan 90 derajat. Namun, untuk suatu elemen yang dalam keadaan geser murni, bidang-bidang utama itu memiliki orientasi. Dimana orientasinya itu 45 derajat terhadap sumbi teks. Bisa kalian lihat di yang bagian BIM. Karatan 2 theta P adalah tidak hingga nilainya. Dan kedua harga theta P adalah 45 derajat dan 135 derajat. Kemudian, pembahasan sebelumnya mengenai tegangan utama hanya meninjau rotasi sumbu dari bidang X, yang nanti artinya adalah rotasi terhadap sumbu Z itu tidak ada. Namun, demikian kedua tegangan utama yang ditentukan dari persamaan yang sebelumnya disebut tegangan utama dalam tegangan bidang. Nah, terus ada lagi tegangan geser maksimum. Nah, setelah diperoleh tegangan utama dan arah-arahnya, kita bisa meninjau elemen yang mengalami tegangan bidang. Kemudian, kita bisa melihat bahwa ternyata elemen tersebut bisa ditentukan nilai tegangan geser maksimum dan bidang. Dimana tegangan tersebut bekerja. Sehingga nanti nilainya adalah tan 2 theta S sama dengan min sigma X min sigma Y dibagi 2 tau X Y. Kemudian, kita bandingkan bahwa nantinya tan 2 theta S bisa turunkan sama dengan min 1 per tan 2 theta P sama dengan min kotangan 2 theta P. Nanti, 2 theta S min 2 theta P sama dengan plus minus 90 derajat dan theta S sendiri sama dengan theta P plus minus 45 derajat. Dengan adanya rumus ini, maka akan ditunjukkan bahwa tegangan geser maksimum terjadi pada sudut 45 derajat terhadap bidang utama. Nah, untuk bidang tegangan geser positif maksimum atau tau max, didefinisikan dengan sudut theta S1. Dimana cos 2 theta S1 sama dengan tau X Y dibagi R. Sedangkan sin 2 theta S1 sama dengan min sigma X min sigma Y dibagi 2 R. sehingga nantinya ternyata S1 sama dengan ternyata S1 sama dengan ternyata S1 sama dengan ternyata S2. Sehingga dari rumus cos 2 theta S1 dan sin 2 theta S1, maka kita bisa mendapatkan rumus tau max sama dengan akar dari tegangan X atau sigma X dikurang sigma Y bagi 2 kuadrat, ditambah tau X Y kuadrat. Sehingga kita bisa sederhanakan bahwa tau max sama dengan sigma S1 dikurang sigma 2 dibagi 2. Jadi nantinya tegangan geser maksimum sama dengan setengah dari selisih tegangan-tegangan utama. Tengangan rata-rata itu sendiri itu sama saja dengan kita menuliskan rumusan tegangan X dikurang tegangan Y bagi 2. Di mana tegangan max S1 itu rumusannya adalah plus minus tegangan 2 dibagi 2. Nantinya tau max Y1 sama dengan plus minus sigma 1 bagi 2 sama. Jadi tau max Z1 juga sama. Plus minus sigma 1 dikurang sigma 2 bagi 2. Pengenalan lingkaran more untuk tegangan. Jadi persamaan transformasi untuk tegangan bidang bisa dicatakan dalam bentuk plot grafik yang ditenal dengan sebutan lingkaran more. Selain itu, lingkaran more sendiri berlaku tidak hanya untuk tegangan saja tetapi juga untuk besaran lain seperti beberapa nilai matematis atau sifat matematis yang serupa termasuk tegangan dan momen inersia. Nah, beberapa persamaan yang digunakan di dalam lingkaran more. Yang pertama adalah sigma X1 min sigma X ditambah sigma Y dibagi 2 sama dengan sigma X min sigma Y bagi 2 cos 2 theta ditambah tau X Y sin 2 theta. Rumus lainnya, ini berupa tegangan geser yaitu tau X1 Y1 sama dengan min sigma X min sigma Y bagi 2 sin 2 theta ditambah tau X Y cos 2 theta. Jadi nantinya kita dapatkan rumus sigma rata-rata sama dengan sigma X ditambah sigma Y bagi 2. Atau dengan kata lain, sigma X1 min sigma rata-rata dikuadratin ditambah tau X1 Y1 kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Dimana R sendiri nilainya sama dengan akar dari sigma X min sigma Y bagi 2 kuadrat ditambah tau X Y kuadrat. Nah, kita bisa memplot pertama kali lingkaran more dengan kita plot tegangan normal sigma X1 positif kanan dan tegangan geser tau X1 Y1 kuadrat positif ke bawah. Bisa kita lihat gambar seperti ini. Nah, bisa kalian lihat. Nah, dengan begitu bahwa di dalam bentuk kedua dari lingkaran more tau X1 Y1 kuadrat itu nantinya diplot positif ke atas. Tapi sudut 2 theta sekarang itu positif harus searah jarum jam. Dimana yang berlawanan dengan arah positif yang biasa. Mungkin itu saja materi dalam pertemuan 9 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Salam sehat dari Ibu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.